Intro Inilah sosok Imam Ropi'i warga kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang mulai memanfaatkan pergantian musim untuk membuat batu bata merah di areal pekarangan rumahnya. Datangnya musim panas ini digunakan Imam Ropi'i untuk berbisnis musiman yang cukup menguntungkan. Meski tidak ada yang membantu, namun kegigihan Imam Ropi'i yang sudah berusia 63 tahun ini tidak menyurutkan semangatnya dalam mengaduk tanah liat sebagai bahan baku utama pembuatan batu bata. Sebelum dicetak sesuai ukuran, tanah liat diaduk dengan air hingga melunak. Setelah dirasa cukup, kemudian adonan tanah liat itu diusung ke tempat percetakan. Untuk satu harinya, Imam Ropi'i mampu membuat 100 hingga 200 buah batu bata merah. Ya, sesuai dengan cuaca, itu biasanya kalau musim kemarau ini, ya membuat batu merah. Dan kalau ada pekerjaan lain, ya di Sambi, agar supaya mendapat rejeki yang halal. Perhari dapat berapa, Pak? Lalu nyetak botongnya itu perhari paling tidak ya 100 buah batu biji, itu saja sudah. Kalau dulu pada waktu masih muda ya 200-300, sekarang sudah tua ini agak ngelikro melawat. Sudah dapat berapa ini kisaran? Ini sekitar 900. Targetnya Pak nanti berapa? Ya padatnya itu, pokoknya itu habis, habis tanah yang bisa dipakai itu ya sudah. Mengingat kemarauannya itu tidak bisa dipredisi, kadang-kadang terang terus, kadang-kadang hujan. Nanti kalau terang terus ya, yang dikhawatirkan itu kalau hujan, khawatirkan itu kembali ke asalnya. Kira-kira berapa, Pak? 5 ribu, 10 ribu nanti? Ya gigitan ya, kacetnya ya tidak terlalu banyak, ya 5 ribu ke atas. Rencananya Imam Ropi'i akan membuat batu bata hingga 5 ribu buah. Per seribu batu bata merah sudah jadi akan laku jual kisaran 500 hingga 600 ribu rupiah. Kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan Imam Ropi'i saat cuaca mulai panas dan menurutnya cukup lumayan sebagai penghasilan tambahan. Terima kasih telah menonton!